Gubernur Aceh Nova Iryansyah dan istri Diyah RT Idawati bersama Forkopimda Aceh melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah dan istri Safrida Yuliani melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Al-Badar, Gampung, Kota Baru, pada Senin 2 Mei 2022. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Miswar Muhammad bertindak sebagai imam dan Prof Syah Rizal Abbas bertindak sebagai khatib. Dalam khutbahnya yang berjudul Reaktualisasi Nilai Fitrah Dalam Kehidupan Manusia, Prof Syah Rizal mengajak seluruh jamaah Salat Id untuk selalu bersyukur. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Dina Syarian Islam Aceh itu, juga mengajak para jamaah untuk kembali merenungkan tiga pesan Rasulullah yang harus dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu anjuran untuk mengulurkan tangan, saling memaafkan. Selanjutnya, Rasulullah juga berpesan agar setiap Muslim kembali merajut dan mempererat silaturahmi, saling mengunjungi dan saling berkomunikasi karena silaturahmi akan memperkuat ukhawah Islamiyah. Terakhir, Rasulullah juga berpesan agar pada Hari Raya, setiap kita dianjurkan untuk mengunjungi orang tua dan meminta maaf dan ampunan atas segala salah dan khilaf. Terima kasih telah menonton!